Hai, inilah sejarah dan fakta BlackBerry, smartphone QWERTY yang telah mundur dari persaingan Gaze. BlackBerry dulu adalah smartphone andalan para profesional bisnis Gaze, yang terkenal dengan kemampuan keamanan dan perpesanannya yang keren. Mari kita lihat sejarah perangkat ikonik ini, Gaze. Awalnya, RIM berfokus pada pengembangan teknologi data nirkabel untuk bisnis Gaze, dan perusahaan merilis perangkat pengiriman pesan dua arah pertamanya pada tahun 1999 Gaze. Perangkat tersebut dikenal sebagai BlackBerry 850 Gaze, memungkinkan para pengguna untuk mengirim dan menerima email dan pesan teks pada perangkat seluler Gaze. Namun, baru pada peluncuran BlackBerry 957 pada tahun 2000, perusahaan tersebut benar-benar mulai mendapatkan data Rik Gaze. 957 adalah perangkat BlackBerry pertama yang menampilkan keyboard QWERTY lengkap Gaze. Dan pada tahun 2002, RIM merilis BlackBerry 5810, yang merupakan perangkat BlackBerry pertama yang menampilkan kemampuan panggilan suara Gaze. Ini adalah tonggak utama bagi perusahaan, karena memungkinkan perangkat BlackBerry bersaing dengan ponsel tradisional dengan pijakan yang lebih setara Gaze. Selama beberapa tahun berikutnya, perangkat BlackBerry terus mendapatkan popularitas Gaze, khususnya di kalangan pengguna bisnis yang menghargai keamanan perangkat dan kemampuan pengiriman pesan. Pada tahun 2007, perusahaan merilis BlackBerry QWERTY, yang merupakan perangkat yang lebih ramah konsumen, yang menampilkan kemampuan multimedia seperti kamera dan pemutar media Gaze. Namun, ketika smartphone iPhone dan Android mulai populer di akhir tahun 2000-an, BlackBerry mulai kesulitan Gaze. Perangkat perusahaan dianggap ketinggalan zaman dan kurang ramah untuk pengguna dibandingkan dengan pesaing barunya Gaze. Selain itu, sistem perpesanan BlackBerry dipandang kurang aman dibandingkan opsi lain yang merusak reputasi perusahaan di kalangan pengguna bisnis intinya Gaze. Meski ada upaya pada tahun 2013, BlackBerry merilis Z10 yang merupakan perangkat BlackBerry pertama yang menampilkan antarmuka layar sentuh. Namun, hal itu dinilai terlalu sedikit dan terlambat dalam menghadapi persaingan dari smartphone Apple dan Android Gaze. Dan pada tahun 2016, BlackBerry mengumumkan akan berhenti memproduksi perangkat kerasnya sendiri Gaze. Dan berfokus pada perangkat lunak dan layanan. Saat ini, BlackBerry masih eksis sebagai perusahaan menawarkan perangkat lunak keamanan dan produktivitas kepada bisnis dan pemerintah di seluruh dunia Gaze. Dan dalam perjalanannya, Mimin merangkum beberapa fakta BlackBerry di masa lalu Gaze. Pertama, BlackBerry adalah smartphone pertama yang menampilkan keyboard QWERTY lengkap untuk para pebisnis Gaze. Kedua, BlackBerry juga mempopularkan penggunaan trackball untuk navigasi Gaze yang kemudian digantikan dengan trackpad dan kemudian layar sentuh Gaze. Ketiga, BlackBerry Messenger BBM adalah aplikasi perpesanan populer yang terkenal dengan fitur keamanan dan privasi. Dan itu juga merupakan aplikasi perpesanan pertama yang menampilkan tanda terima telah dibaca Gaze. Keempat, perangkat BlackBerry memiliki lampu merah berkedip yang menandakan bahwa pengguna telah menerima pesan atau notifikasi baru Gaze. Kelima, perangkat BlackBerry adalah pemandangan umum di film dan acara TV sering digunakan oleh karakter untuk mengirim pesan penting atau melakukan panggilan telepon darurat Gaze. Dan itu hanyalah beberapa fakta menarik tentang BlackBerry Phone, perangkat yang merevolusi perpesanan seluler dan produktivitas, serta tetap menjadi ikon kesayangan di dunia walaupun kini BlackBerry mundur dari persaingan smartphone Gaze. Terima kasih telah menonton!